Asosiasi Marketing Indonesia beberkan sejumlah strategi menghadapi ancaman resesi 2023. Ingin tahu seperti apa strateginya? Simak video berikut sampai dengan selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet beberapa kali di setiap kesempatan mengingatkan masyarakat agar siap menghadapi tantangan ekonomi. Termasuk ancaman global, secara sederhana resesi merupakan pergerakan lambat yang ekstrim pada pertumbuhan ekonomi. Namun masyarakat diharapkan tidak panik terhadap ancaman resesi dengan syarat harus mempersiapkan langkah dapat membantu menghadapi tendangan krisis ekonomi. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah menyiapkan diri jika di PKA. Meski terkesan menyakitkan, namun pemikiran ini perlu dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menghadapi potensi resesi. Hal ini disebabkan saat bank sentral menaikkan suku bunga demi stabilitas moneter, di satu sisi kenaikan suku bunga berdampak terhadap ketahanan keuangan dan perusahaan. Mau tidak mau memutus kerja para pegawai atau PKH, pegawai menjadi langkah terakhir bagi perusahaan untuk bersama-sama bertahan terhadap ancaman resesi. Jika hal ini terjadi, masyarakat perlu mengulas kembali resumo diri selama berkarir. Bahkan momen saat ini merupakan kesempatan untuk memperbarui data diri. Sambung kembali hubungan Anda dengan jejaring, meningkatkan atau memulai kembali, menyisikan pendapatan untuk mendapatkan dana darurat, cari kesempatan karir lain. Yang kedua, pelajari keahlian baru. Masa seorang ekonomi justru mengharuskan Anda terus mengembangkan diri dengan mempelajari keahlian baru. Pepadah bijak mengatakan, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Yang ketiga, jeli terhadap pengeluaran. Jika pada kondisi ekonomi normal, bahkan positif, masyarakat tidak ada rasa beban membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang bersifat hiburan, seperti belanja, berlangganan layanan streaming, atau menonton konser. Namun adanya ancaman resisi, kebiasaan itu perlu ditunda sementara waktu. Yang keempat, kelola investasi. Saat orang-orang secara masih menjual portfolio investasi, mereka karena membutuhkan dana segar, maka tren tersebut sebaliknya dihindari. Sebagai awal saat menginvestasikan dana, Anda sudah terlebih dahulu menelaah kinerja perusahaan tersebut. Yang kelima, cari pendapatan tambahan. Saat masyarakat hidup di masa jic ekonomi, ancaman resesi sebenarnya tidak begitu menakutkan. Anda masih bekerja? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!